Intro Sehari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat Presiden Donald Trump sudah mengumumkan Amerika Serikat akan mundur dari kesepakatan iklim Paris 2015 yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim global Di Indonesia, peringatan Hari Lahir Pancasila juga ditandai dengan pernyataan dukungan terhadap dasar negara itu oleh beberapa komunitas masyarakat Agar supaya Pancasila itu minimal membumi lah, tidak hanya di dalam tataran khayalan Pancasila itu sudah kita alami di Pulipanggis ya Di Pulipanggis ini berbeda-beda baik suku, agama, ras, dan golongan Aparat keamanan Filipina menguasai kembali sebuah kawasan kasino di Bukota Manila setelah serangan pria bersenjata dan yakini bukan sebagai serangan teror BBC Dunia Pagi ini Jumat 2 Juni bersama Liston Siregar Presiden Donald Trump sudah mengumumkan Amerika Serikat akan mundur dari kesepakatan iklim Paris 2015 yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim global Saat mengumumkan keputusan itu di Gedung Putih, Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat mundur karena beban ekonomi akibat kesepakatan tersebut Dia menambahkan akan memulai perundingan untuk mengupayakan kesepakatan baru yang adil Mantan Presiden Barack Obama yang ikut perundingan kesepakatan Paris 2015 mengatakan pemerintah Trump telah menolak masa depan Berita selengkapnya bisa Anda baca di situs kami bbcindonesia.com Di Indonesia, Presiden Joko Widodo membentuk unit kerja pembinaan ideologi Pancasila untuk menghadapi menguatnya kelompok serta ideologi islam yang ekstrim Sementara beberapa komunitas masyarakat juga mengelar gerakan untuk mengangkat kembali Pancasila pada hari lahirnya 1 Juni Selengkapnya laporan wartawan BBC Indonesia, Aisyana Artarini dari Jakarta Pendengar saat ini saya sedang berada di Gedung Stofia atau Museum Kebangkitan Nasional Jika gedung ini dulunya dikenal sebagai sekolah kedokteran yang kemudian menjadi tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional karena tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangun Pusumo dan Sutomo pernah bersekolah di sini, kini ada sekitar 100 lebih dokter yang memenuhi ruang serbaguna untuk menyampaikan petisi kebangsaan untuk mengatasi atau menanggapi apa yang mereka sebut sebagai semakin terbelahnya bangsa Para dokter ini berkumpul dalam apa yang mereka sebut gerakan moral petisi kebangsaan karena kekhawatiran atas makin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Salah seorang juru bicara gerakan tersebut, Farid M. Aziz Karena namanya petisi itu, kita minta sesuatu kita tidak mempunyai onang Yang mempunyai adalah pemerintah Kita akan membuatkan program agar supaya Pancasila itu minimal membumi lah Tidak hanya di dalam tataran hayalan atau dia mengucapkan, tapi kita harapkan membumi Hari lahir Pancasila, 1 Juni untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai hari libur nasional Pada kelahiran Pancasila ini, Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP Yudi Latif, perumus sekaligus disebut sebagai calon kuat ketua unit kerja mengatakan bahwa tugas tim ini nantinya mengawasi langkah pemerintah daerah dan kementerian Kalau dulu kan Pancasila yang jadarat monitor negara pada rakyat Padahal rakyat juga sering merasa justru negara tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila Malah yang kita lakukan pertama itu justru pengukuran terhadap kinerja lembaga-lembaga negara Jadi kementerian ini, kementerian ini apakah sudah menjalankan kebijakannya sesuai dengan Pancasila atau tidak Apakah perda-perda itu sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak Ya baik dari pusat walaupun perintahan daerah kita ukur terus Namun benarkah nilai-nilai Pancasila sudah mulai pudar di masyarakat sehingga perlu berbagai gerakan ini Penting sekali, karena kan kita sekarang negara-negara Pancasila Jadi alat pemersatu bangsa Ya penting lah, kalau nggak ada Pancasila sih Namanya juga dia dasar negara juga ya kan Kalau nggak ada, bagaimana negaranya mau kebentuk Dasar negara kita kan, ya tentunya penting banget Tadi aja juga anak-anak pada upacara juga gitu Berarti kan mereka juga memperingatin gitu hari Pancasila sekarang gitu Komentar tiga warga Jakarta tentang pentingnya Pancasila tadi menutup laporan Isyana Artarini dari Jakarta Selain membentuk unit kerja pembinaan ideologi Pancasila Presiden Joko Widodo juga menetapkan hari lahir Pancasila 1 Juni sebagai hari libur nasional Langkah yang disambut baik oleh mantan pemain nasional bulu tangkis Aryanto Arbi yang bersama para pemain bulu tangkis lainnya Juga mengelar acara untuk mengenang kembali Pancasila Bagus ya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Juga mengenang apa itu Pancasila Pancasila itu udah kita alami di bulu tangkis ya Kita di bulu tangkis ini berbeda-beda Baik suku, agama, ras, dan golongan Tapi perbedaan itulah yang menguatkan kita Jadi bisa mengibarkan merah putih di pentas dunia Khususnya di bulu tangkis Kita berbeda-beda itu malah menjadi satu kekuatan Laporan selengkapnya bisa anda dengar nanti di BBC Dunia Pagi ini Pada edisi pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti Aparat keamanan Filipina mengatakan sudah menguasai kembali Sebuah kawasan pusat pertokohan di Bukota Manila Setelah serangan seorang pria bersenjata ke kasino di sana Laporan-laporan awal sempat menyebutkan Saksi mata melihat beberapa kelompok pria bersenjata Yang mengenangkan topeng Namun, Kepala Kepolisian Filipina, Ronald De La Rosa Menegaskan pelakunya hanya seorang pria Dan tidak mengarahkan senjatanya kepada para tamu Dia menambahkan aksi itu merupakan upaya perompokan Dan yakin bukan sebagai serangan teror Tidak ada yang cedera, sementara pelakunya masih buron Polisi di negara bagian Kerala India Menangkap 8 pria yang membunuh seukur anak lembu Di depan umum pada akhir pekan lalu Sedikitnya tiga dari mereka adalah anggota kubu oposisi partai kongres Mereka membunuh lembu itu sebagai protes Atas keputusan pemerintah pusat Yang melarang penjualan lembu untuk dipotong di pasar Para pengkritik mengatakan Kebijakan itu akan mematikan insu drugging Dan membatas sihak untuk memilih Lembu merupakan hewan yang dianggap suci bagi umat Hindu Sekian dulu berita dunia Dan segera kita lanjutkan dengan berita olahraga Anda sedang mendengarkan BBC Dunia Pagi ini Bersama Liston Sregar dari pusat kota London Dan saatnya untuk berita olahraga Manchester City mencapai kesepakatan Dengan klub Portugal Benfica Untuk kepindahan keeper Ederson Moraes Dengan nilai 35 juta ponseleng Atau sekitar 600 miliar rupiah Keeper berusia 23 tahun tersebut Masuk ke tim utama Benfica Maret lalu Dan sudah turun 37 kali Manager City Pep Guardiola Sudah lama memang memberi perhatian kepada Moraes Dan dia sudah melepas keeper cadangan Willy Caballero Untuk memberi tempat kepada Moraes Kadiran Moraes agaknya Juga akan memberi tekanan kepada Claudio Bravo Yang direkrut City dari Barcelona tahun lalu Keamanan ditingkatkan di Cardiff Wales Untuk final Liga Champions Menyusul serangan bom mudu diri Saat konser musik di Manchester Arena Pada 22 Mei lalu Yang menewaskan 22 jiwa Dan melukai lebih dari 100 lainnya Asosiasi Sepak Bola Wales mengatakan Operasi keamanan Yang dimulai digelar 1 hingga 4 Juni Atau hingga sehari setelah pertandingan Merupakan yang terbesar dalam persiswa olahraga di Inggris Penonton dilarang membawa tas ke stadion Dan 1.500 polisi akan dikerahkan Dengan bantuan unit-unit khusus dari wilayah Inggris lainnya Final Liga Champions pada Sabtu 3 Juni malam Waktu setempat akan mempertemukan Real Madrid dan Juventus Sekian berita olahraga BBC pagi ini Dan pendengar apakah anda tahu Kalau lagu Indonesia Raya yang selama ini dengarkan Tidak sesuai standar baku dan berubah-ubah Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia Untuk merekam ulang lagu kebangsaan itu Sesuai selinya Dan akan menjadi panduan bagi semua pihak Rekan Heidravan melaporkannya untuk anda Dalam Seni Budaya BBC pagi ini Wajah Muhajir Effendi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terlihat berbinar Ketika proses rekaman lagu Indonesia Raya itu berakhir Dua pekan lalu bersama sejumlah pejabat terkait Muhajir Effendi menyaksikan proses rekaman Lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu Di studio bersejarah Lokananta Di kota Sulu, Jawa Tengah Ini kan ada program dari Kementerian dan Kebudayaan Untuk memproduksi Master CD Lagu-lagu nasional Dan ini kita mulai dengan lagu Indonesia Raya Tiga sansa Yang semua sekolah Dari SD sampai SMA, SMK Itu diwajibkan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiap hari Sebelum pelajaran dimulai Tidak di lapangan Tapi di lapangan Yang barusan Anda dengarkan adalah petikan lagu Indonesia Raya Yang direkam di masa pendudukan kolonial Jepang Di tahun 1940-an Struktur lagu ini berbeda dengan versi asli UAG Rudolf Supratman Yang dinyanyikan pertama kali Di Kongres ke-2 pemuda tahun 1928 Yang melahirkan Sumpah Pemuda Nah, yang dijadikan patokan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Adalah Indonesia Raya yang diaransemen ulang Pada tahun 1950-an Kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Fari Bung Karno memberi tugas Kepada sebuah panitia Dan panitia ini Kemudian meminta Pimpinan orkestra Di Jakarta Orang Belanda Untuk mengaransemen Membuat aransemen yang megah Itu keinginannya Bung Karno Begitu ya Jadi kemegahannya itu nampak Dan Yus Kleber namanya Orang inilah yang kemudian Buat aransemen baru itu Dan sampai sekarang Kita gunakan Selama ini Yang acap dinyanyikan oleh masyarakat Hanyalah satu stanza Atau bait Padahal Lirik Indonesia Raya yang asli itu Memiliki tiga stanza Kata Purwacaraka Musikus, konduktor Dan pimpinan rekaman lagu ini Indonesia Raya asli Tiga stanza Stanza itu seperti bait Tapi bukan bait Jadi Apa ya Satu bagian gitu ya Yang sekarang itu kan Satu bagian yang kita menyanyikan Ya sampai ref Indonesia Raya Merdeka-merdeka itu kan Cuma satu Aslinya itu ada yang bagian kedua Ada yang bagian yang ketiga Anda masih mendengarkan Seni dan budaya BBC Indonesia Yang pagi ini membahas Rekaman ulang lagu Indonesia Raya Dan rencana pemerintah Mewajibkan setiap sekolah Untuk menyanyikan lagu tersebut Setiap hari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Paling enggak nanti ini kita upayakan Anak-anak hafal Tiga stanza Nanti kalau memang diskusui Akan kita berlakukan Terutama untuk sekolah saja Itu untuk pada rupiah resmi Pake tiga stanza Itu sebetulnya Kelimaknya kan di stanza dua ya Jadi sebetulnya stanza satu itu Baru prolognya itu Baru intronya itu Pertanyaannya kemudian Apa pentingnya mewajibkan Setiap siswa menyanyikan lagu kebangsaan itu Kembali Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid Salah satu tiang dari pendidikan karakter ini Adalah pemahaman yang mendalam Dan menyeluruh Mengenai tonggak-tonggak Dan juga simbol-simbol kebangsaan kita Dan lagu Indonesia Raya ini Salah satu yang sangat penting Mengapa? Karena kita nyanyikan terus Di dalam acara-acara resmi Masalahnya Kita sedemikian akrab Sampai sudah enggak bertanya lagi Asal-usulnya dari mana Terus pemahaman kita mengenai lagu ini Juga sangat-sangat terbatas Selain mewajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya Para siswa juga akan diberi materi Tentang sejarah di seputar lahirnya Lagu kebangsaan Indonesia tersebut Hilmar Farid mengakui Kebijakan ini tidak terlepas pula Dari kemunculan gerakan transnasional keagamaan Yang saat ini diakini Memasuki dan menyebarkan ideologinya Di dunia pendidikan Paham transnasional ini Dipakai untuk menggugat Landasan kehidupan bernegara kita Jadi ini tentu masalah Proyek ini memang secara sadar Diarahkan untuk mengisi Kekosongan yang ada sekarang ini Soal paham kebangsaan tadi Tapi caranya yang kita gunakan Agak berbeda Jadi bukan model doktriner Yang harus begini harus begitu Dan segala macam Tapi justru mengajak anak-anak Terlibat di dalam proses Pembangunan karakter bangsa itu Pendapat Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid itu tadi Sekaligus menutup seni dan budaya BBC Indonesia pagi ini Saya Heider Afan Undur Diri Dan terima kasih Salam Sampai disini dulu BBC dunia pagi ini Dan pendengar mulai pekan depan Kami akan menambah berita-berita dunia Serta meniadakan segmen berita olahraga Seperti yang selama ini Anda dengar Tentu kami masih akan melaporkan Peristiwa-peristiwa olahraga penting Namun sebagai bagian dari berita dunia Dan juga bisa Anda ikuti di BBC Indonesia.com Persisnya Dengarkan saja BBC dunia pagi ini pekan depan Dan Selison Sedegar pamit dulu Salam dari London Terima kasih telah menonton